Intro Halo teman teman, kita balik lagi di game Hyper Space War Wah gila, gue seneng banget dengan update hari ini guys Kenapa? Karena udah muncul Wii Summon Dan Wii Summonnya siapa? Ada Cyber guys Yoi banget Dan ini kita bisa ganti hero nya guys Gak cuma Cyber doang, bisa kita gacha Kita ke Chance Hero, coba kita lihat ada siapa aja guys Wah anjir Ada Gilgamesh Wow, ini gokil sih Oke, ada Gilgamesh guys Ada Asuna juga Bagi kalian bikin tim waifu, ada Asuna guys Bisa digacha ya, sama ada Kenpachi Bagi kalian yang bikin tim bleed ya Oke, tapi karena waifu gue Cyber ya Ini Cyber kalau misalnya gue dapet ya guys, gak bakal gue ganti-ganti guys Karena dia dari semua anime-anime yang ada di dunia Gue paling suka sama dia ya Mainan gue Cyber banyak banget figurnya guys Selain ada Wii Summon Ini Wii Summonnya kalau gak salah 5 kali gacha ya Ya bener kan 5 kali gacha ya Ya 50 Summon ya Ini murah banget sih dibandingin yang gacha kemarin-kemarin kita ya guys Ini 50 kali summon dan ini guaranteed coy Gila gak? 50 berarti 5 kali 3 ribu ya Cuman 15 ribu Gila gak? 15 ribu kita bisa dapet Cyber Untung gue kemarin gak top up ya Gue kemarin kalau sampai minggu ini gak ada Cyber Gue bakalan top up guys Top up yang mana bang? Yang ini Yang Deluxe Fun nih guys Hampir gue top up hari ini ya Hampir Untung aja Cyber keluar guys Karena di top up yang Deluxe Fun ya Ini hadiahnya banyak sih Liat tuh ya Diamondnya juga banyak banget berlimpah ya Kita disini juga bisa dapet SSR Plus Weapon yang kita mau Tuh ya Udah gitu Yang di hari pertama ini jelas ya Kita bisa pilih SSR Plus Hero Banyak macemnya guys ya Ada Asune Miku Ada Saber Ada Ichigo Cuman Ichigo ini gratis ya Jadi kalian jangan ngambil sih Ada Erza Ya kan siapa lagi Gilgamesh itu juga gratis Ada Seiya Sagittarius Ada Itachi juga Ada Mikoto Ada Asuna Ya nah ini ada Saber juga nih Tadinya gue pengen beli ini guys Untung gue belum beli ya Ini mah nongol Sabernya Selain itu Ya ini game sih bener-bener ramah F2P Kenapa gue bilang ramah F2P Minggu lalu gue dapet sell gratis Ya udah gue review kemarin ya sellnya ya Udah gitu di minggu ini guys Kita bisa dapet Dio gratis Nah Dio Brando Gue belum punya ini ya Si Dio ini ya Tapi ini bisa pilih juga Ini game sih baik banget sih Ya ada Sasuke Ada Nezuko Cuman ini dua sih Yang sebelah kiri sih gak usah ya lah ya Nah kalau kalian belum punya Rukia Ini Rukia juga bagus banget guys ya Rukia Nah karena gue udah dapet Rukia Jadi hari ini gue bakal pilih si Dio Ya Dio gue belum punya guys Dengan gameplay yang mirip sama Pokemon Pocket Incoming Udah gitu karakternya juga banyak dari semua anime guys Ya ini gue nobatkan game ini Sebagai game paling bagus RPG Ideal Game di 2024 ya Gila gue suka banget Amin ini game sih guys Udah gitu grafiknya bagus Skillnya Ultinya ada animasinya juga Ya dan ini karakter-karakternya Bener-bener mirip sama yang aslinya loh Gila loh Gak ada bedanya loh Liat nih Kemarin kita main game Demon Slayer mirip Ya kan Ini main game Fairytale Liatnya juga mirip guys Ya keren banget Asuna-nya pun juga mirip loh Gue tadi pikir Gak mungkin lah ya Ini game bisa mirip-mirip semuanya Nato-nya mirip semua loh Ini Kyojuro mirip ya Style-nya pun mirip guys Anjir gak? Android 18-nya juga mirip tuh 3D-nya bener-bener bagus banget ya Dari Naruto Liat tuh Satu-kenya keren abis kan Gokil dari Blitz Liat tuh Keren Gila gak ada obat coy Oke lah Dibanding berlama-lamanya Kita langsung gacha aja lah ya Untuk hari ini ya Ada yang gratisan juga Oh cuma gituan doang gratisannya guys Oh ini kita bisa beli ini ya Ada Wisumon tiket guys Ternyata Tapi ya sudah lah Kita pake diamond aja lah ya Oke Sehari cuma bisa gacha sekali ya Jadi kalian gak boleh ngelewatin sehari kayaknya guys Bener gak sih? Oke Langsung kebuka semua ya Dan isinya Gak ada karakter ternyata ya Cuma beginian doang Oke Artoria guaranteed in 39 summon Ya gila gue gak sabar banget Anjir Anjir Sehari cuma bisa sekali sih ya Jadi 4 hari lagi ya Waifu gue bakal masuk ke tim gue nih guys ya Dan gak bakal gue ganti sih Ya 4 hari lagi coy Oke Untuk tim utama gue Yang gak bakal gue ganti Pertama nih Suko guys Gak bakal gue ganti Ya udah gitu Ada si Erza gak bakal gue ganti Asuna gak bakal gue ganti Karena dia corenya dari tim cewek ya Si Asuna ini ya Core tim cewek guys Sama Saber Jadi udah ada 4 karakter yang gak bakal gue ganti ya Sisanya yang 2 lagi Kalau gue bosen gue baru ganti-ganti sih Sisanya 2 lagi ya Sama hari ini gue pengen bahas sesuatu Yaitu kalian bisa naikin bintang Lebih dari bintang 7 guys Kalian bisa liat ini gue ya Bintangnya udah bintang 8 Ya gue tadinya bingung ya Pas minggu lalu Gimana caranya ya Orang kok Sultan Ada sultannya yang bisa merah ininya Naik-naik ke bintang 8 Ternyata caranya Kita mesti buka Ya destiny talent guys Destiny talent Nah ini kebukanya Kalau misalnya udah bintang 7 tapi Ya Kita langsung liat aja ke talent Disini Liat tuh ya Udah nyala-nyala ya destiny ya guys ya Sementara kayak misalnya si Erza masih bintang 5 ya Ini belum kebuka nih guys Nah Mesti bintang 7 dan golden plus 2 Frame-nya golden plus 2 ya Mas plus 2 guys Kita langsung balik aja ke Nezuko Nah oke Di destiny ini Setelah kalian buka guys Ya Nah Tipe talentnya Ini banyak macem guys Tipe talentnya ternyata ya Nggak cuma yang gue pake doang Gue kan sekarang pake judgment nih guys ya Judgment itu Naikin attack 1200 Defense 480 HP 14.000 Ini semuanya sama ya Before each ally combo Increase critical 15% Bisa di stack sampai 3 kali Jadi Nezuko gue main critical ya Nah tapi ini Kalian bisa enchant juga disini Ya pake charten si Nezuko Nah ini harusnya kita beli nih guys Nah ya Masih Ternyata masih butuh chart juga coy Ya buat di enchant Kalian liat ya di enchant ya True damage Gila nggak ada true damage aja ya Makin sakit lagi guys Sama true damage resistant ya Kita naikin Ya kita naikin jadi level 8 Lumayan lah ya Naik 300 guys Ya Ternyata kita butuh rune essence ya Tetep sama Nezuko chart ya Jadi tetep aja Mesipun udah bintang 7 Chart dari karakter itu wajib kalian punya juga guys Untuk naikin ini ya Dan ini gue yakin ini Tapi bintangnya bisa mentok sih guys Bisa bintang 14 berarti ya Ini kan gue sekarang udah bintang 8 ya Gila gila keren Oke Ya macem-macem destiny nya nih guys Macem-macem ya Disini ada yang rare Coba kita lihat ya Rare itu the world Ini semuanya sama ya Increase attack defense sama HP Pada saat battle dimulai Increase damage resistant 15% Selama 1 turn Ya Mungkin ini buat apa ya Biar nggak di one hit kill Kalau nggak buat tanker juga bisa kali ya Rare ya Kenapa rare ya Padahal kayaknya biasa aja guys 800 Coba yang ini Sama kok 800 juga tagnya Temperance ya Pada saat HP pertama kali dibawah 30% Restore 15% dari max HP Ini lumayan sih ya Gue pake yang ini ya Critical ya guys Karena Nezuko gue DPS ya Kalau DPS kayaknya bagusan ini sih Ya critical Ada gitu ada full Pada saat battle dimulai Obtain 1 stack of revival 15% HP will be granted upon revival Ini juga bagus banget sih ya Ya jadi Kayaknya mati bisa balik lagi hidup ya Balik lagi hidup dengan 15% HP Ya ini mungkin nanti gue kasih ke si Asuna Kalau nggak kasih Erza mungkin ya Atau mungkin ke Saber kali ya Tapi kalau ada bintang 7 ya Susahnya itu guys ya Bintang 7 Ya cuman kalau karakter SSR Plus Bintang 7 agak susah sih Lama banget ya Karena ngumpulin shot SSR Plus itu Susah banget ya Kalau kayak Nezuko Satsuke itu lebih gampang sih Oke yang terakhir ada Sun Ini setelah EX skill pertama dikeluarin Recover 150 Rage Nah ini juga bagus sih guys Jadi biar cepet-cepet ulti terus-terusan ya Untuk saat ini baru ada 5 destiny ya Gue nggak tau ini kedepannya Bakal nambah lagi apa nggak ya Dan ini kalian bisa reshape guys ya Nah reshape ini Kalau kalian nggak suka sama ininya ya Nah gue kan ini random nih Dapet adjustment guys Nah kalian bisa reshape Kalian bisa reshape ya ke salah satu diantara 5 ini ya Tapi mungkin random ya Dan ini butuh rune bintang 4 ternyata ya Nah ini kan rune bintang 4 pasti banyak banget ya guys Gue juga kebanyakan tuh ya Bisa kalian pake buat reshape ya Sama pake quad 400 ya Lumayan banyak juga Ya quad 400 sih lumayan sih guys Cuman karena gue udah happy dapet critical Gue nggak bakal ganti sih Coba sekarang kita ke arena ya Nah kita bakal liat ya Orang-orang apakah udah ada yang terbuka destiny-destininya guys Kebanyakan orang-orang sih pada Gege-in si Biakuya sih Biakuya itu parah sakit banget ya guys Kalau destiny-nya udah kebuka Wah sumpah itu ya bisa bikin mati guys Si Nazer makin ngacir aja cempe-nya ya Si Nazer Oke coba kita liat ya Udah ada yang bintang WANJIR Kalian bisa liat ya Ranking satunya guys Ini sudah tidak terkalahkan ya Bayangin aja UR Sabo nya UR Sabo nya udah bintang Wah kok bisa ya Gila loh niat banget ya loh Ini Sabo bagus banget ya Liat tuh ya guys ya 7, 8, 9 ya Udah bintang 9 ya Udah gitu Biakuya nya juga bintang 9 guys Dia udah pake destiny ya Wah gila 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 Gokel ini sih Ini gua mungkin bentaran kalah Tapi kita setara aja ya guys Kita coba test ya Oke Ini dia yang paling GG-nya di server gua guys Hehehe Sabo Wah gila langsung mati Belakang gua atuh biji Kok dia ada di Tachi anjir Ichigo lagi Anjir damage-nya Gila ya darahnya Darahnya belum kurang emas sekali coy Gue udah rata anjir kan Liat tuh Liat tuh Kenpachi nya gak ada Gue mau Gila loh Itu Asuna gua sakit banget tuh Asuna gua loh Itu Kenpachi nya HP nya gak bergerak sedikit pun loh HP nya Kenpachi loh Gila gak guys Gila gimana ke hal lainnya coy HP nya gak gerak anjir Gila 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 Oke yuk lanjut guys kita bahas event berikutnya ya Ada dining event Ini sama kayak event yang sebelumnya Ya disini gua puluh lagi makan kalo disini ya Ada ranking rewardnya Hariannya tuh ya lumayan ya Cuman ya kalian mesti Ada top upnya juga nih guys ya Tuh top up berapa jam Berapa jam ya kan Ada exchange nya juga Exchange nya harusnya sama kayak yang kemarin ya Terakhir ya Oke wow SSR plus hero guys Di ujung ya Oh ya tuh Tapi Ya susah Untuk sampai ronda 5 Susah banget guys Disini juga ada store ya Storenya kita mesti top up tuh guys Ya ini mah khusus sultan sih ya Ini event sultan Kalo event kita mah yang ini aja lah ya Event kita lah ya Dapet hero gratis guys Ini hadian juga lumayan ya Semoga ini tiap 8 hari ya Ini kalo tiap 8 hari sih Game nya sih bener-bener game baik sih Oke yuk Terakhir kita ke gacha aja ya Kita gacha dikit ya guys ya Jadi buat F2P Kalo pengen bikin sampe bintang 8 Bintang 9 Dan saranku sih biakuya sih guys ya Untuk F2P Ya atau enggak mungkin karakter-karakter yang SSR biasa ya Itu juga gampang ya Untuk ke bintang 9 nya ya guys ya Kenapa gue bilang biakuya Karena di gacha yang biasa nih guys Untuk saat ini ya Untuk saat ini Itu yang paling GG sih biakuya tuh Ya biakuya kalian bisa dapetin kalo hoki ya Cuman gue gak tau sih Kedepannya Cuman kalian komen di bawah ya Kedepannya apakah SSR plus nya bisa nambah di gacha biasa guys Apakah nanti saber dan kawan-kawan Asuna bisa masuk ke kolam SSR Cuman kalian komen di bawah ya Yang main server Cina ya Gue gak tau sih Cuman untuk saat ini yang paling GG sih Biakuya sih Ya itu wotit banget Biakuya kalian naikin Oke kita gacha 30 kali ya Semoga dapet Biakuya yuk Aduh Oke Dapet SEAR doang guys Oke yang berikutnya Tashigi Aduh Butut-butut guys Ya yang kayak gitu-gitu sih RMSR sih Kalian naikin cuman buat Guiltring doang ya Tapi ini game seru sih PPP nya tuh banyak macem ya PPP nya ya Anjir Juna 2 kali Wah busuk gachanya guys Karena arenanya banyak macem ya Jadi buat yang F2P ya Atau yang baru main gitu ya Itu pasti juga betah sih main game ini ya Karena Ada guildring ini guys Nah ini di guildring ini Kalian macem-macem ya Tunggu gue ambil ini dulu ya Nah ini ada trio ya Ini beda-beda nih guys ya Ini trio 3 orang ya Ada si spirit Ini lagi defense semua ya Spirit Ada SSR Plus Yang kalian punya tuh bisa kalian masukin Sama ada lagi blazer nih guys ya Blazer Tapi nanti juga ada yang kayak R Atau SR juga ada ya Jadi ini macem-macem Kalian bikin timnya tuh Bisa beda-beda gitu ya Tergantung kalian sukanya tim apa gitu ya Ini game sih bagus banget Oke yuk terakhir kita ke arena ya Gue pengen ngelawan si kodok lagi ya Kemarin gue kalah lawan si kodok Ya ini terakhir kali gue pake cell ya Karena beberapa hari lagi Cell nya gue Bakal berubah jadi saber guys Ya Ya sayang banget Apalagi gue udah bikin si cell ya Ya gapapa lah ya Bentar lagi cell bakal diganti saber Wah tim gue udah mantep sih guys Habis saber udah gitu mungkin Hatsune Miku nanti gantiin si Kyo Juro kali ya Hatsune Miku ya Oke Nesuko Nesuko bintang 8 Oke biar kunyanya mati guys Nesuko gue sekarang udah GG nih Nesuko bintang 8 coy Udah keras Nesukonya Udah ada Ichigo ya Sana dia sakit sih Parah sih Oke Kenpaci nya Demage sakit gak Uh sakit juga ya Ini dia Ichigo Wih Sana dia sakit udah berubah soalnya ya Nah jis Itu damage nya berapa itu Gila Ada burn burn nya lagi Aduh kena paralyzed guys Parah coy Saya butuh shield Saya butuh shield Oke Android 18 Cepret Aduh Damage nya Mati kau Asuna gue sakit kan Tadi lawan yang ranknya satunya Kenpaci nya gak bergerak hp nya Gokil sih Oke dapet shield guys Kamehameha Terakhir kali kita liat ya Cell kamehameha guys Nanti besok besok bakal Berubah jadi saber soalnya Aduh Oke Kena hajar gue gak apa-apa guys Ya masih kuat Aduh Ichigo nih sakit ya Wah gila ratan Anjir Ichigo sakit banget Aduh gila 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 Gua pikir tadinya bintang 7 tuh mentok Ternyata bisa dinaikin ya Jadi bintang 8 tuh guys Ya nanti bakal gue naikin lagi Sambil bintang 9 Ichigo nya Ini DPS utama gue Ini Ichigo ya Kenapa Karena dia Aoe guys Ya kalo kalian yang F2P Ya kan susah ya Dapetin Ichigo sama kayak gue gini ya Kalo yang F2P Kalian bisa gaya-gaya biang kuya sih Ya biang kuya itu juga sama Yang Aoe dan sakit banget guys Oke temen temen Saya bisikin aja Hyper Space Wars ya Thank you yang udah nonton Jangan lupa like Jangan lupa komen Jangan lupa komen Jangan lupa subscribe Apa kalian bulan Minta-minta malam ya Thank you guys Bye-bye Thank you guys Sudah nonton video ini Jangan lupa untuk like Dan subscribe Untuk mendukung channel gue ya Sub indo by broth3rmax